Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Selepas semua UMNO bahagian membuat usul untuk mencalonkan Datu Sri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri ke-10, kini timbul persoalan adakah kedudukan jawatan Presiden UMNO yang disandang Datu Sri Ahmad Zahid Hamidi masih selamat selepas pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Umum mengetahui UMNO sebelum ini telah menanggukkan pemilihan partinya sehingga selesai PRU-15 nanti dengan alasan bagi mengelakkan perpecahan dalaman dan menumpukan kepada gerak kerja kempen jentera parti. Bagaimanapun, jika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri sekali lagi selepas memenangi pilihan raya umum ke-15 PRU-15, sudah semestinya kedudukan Zahid bakal tergugat memandangkan kredit pasti banyak diberikan kepada naib Presiden UMNO itu kerana berjaya membawa kemenangan kepada barisan Nasional BN. Ramai pemimpin UMNO yang menepis dakwaan wujudnya masalah antara orang nomor satu parti itu dengan orang nomor satu negara itu malah Ismail Sabri sendiri berulang kali menegaskan hubungannya dengan Zahid Hamidi baik-baik sahaja. Malah semalam beliau sekali lagi memberi amaran kepada sesiapa yang cuba memecah belakang hubungannya dengan Zahid Hamidi. Menyentuh soal sokongan terhadap Ismail Sabri itu, naib Presiden UMNO, Datuk Seri Mahadzir Khalid, menegaskan tiada arahan dikeluarkan oleh mana-mana pimpinan, sebaliknya ia inisiatif bahagian masing-masing. Selain itu, setiap usaha agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan turut dilaporkan berkata, sokongan kepada Ismail Sabri adalah supaya solidariti antara Presiden mentadbir parti dan Perdana Menteri memimpin kerajaan dapat dilihat baik dan harmoni. Katanya, perkara itu merupakan keputusan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO sebelum ini, malah Zahid Hamidi berulang kali mengulangi perkara itu dalam ucapannya pada mesyuarat perwakilan UMNO bagan Datuk semalam. Terima kasih telah menonton!